Belum ya? Saya katakan, oh dia terhindar dari kecelakaan. Bisa enggak lebih dari itu? Oh dia mendapat durian runtuh. Jadi takwa di sini itu maksudnya keterhindaran. Saya kalau mau beri ibu contoh lagi. Di akhirat nanti, ada orang yang terhindar dari neraka. Tetapi batas antara dia dengan neraka hanya sejengkal. Sudah terhindar dari neraka atau tidak? Sudah enggak panas bu, sudah nyaman juga. Tetapi kan ada orang yang ini. Itu Al-Quran berkata. Siapa, kalau ibu punya ini berat. Jadi kita mau geser dia tapi tergeser sedikit. Itu namanya Zohzif. Siapa yang tergeser walau sedikit dari neraka. Dia sudah terhindar dari neraka. Dia sudah beruntung. Tetapi keberuntungan yang banyak. Itu kalau kita di sorga Al-Firdaus. Siapa keadilan sudah mengantar Anda terhindar dari itu. Tetapi itu belum tentu mengantar Anda mencapai puncak takwa. Karena begini ibu. Ada yang dinamai Ihsan. Adil itu menuntut semua hak Anda dan memberi semua hak orang. Itu adil. Ya kan? Tapi ada yang lebih bagus dari adil. Namanya Ihsan. Menuntut hanya sebahagian dari hak Anda dan memberi lebih banyak dari kewajiban Anda. Jadi itu sebabnya tadi saya waktu terangkan. Takwa terhindar dari bencana. Baru ada perintah. Ittaqullah. Laksanakan semua perintah Allah. Saya kira itu. Baik silahkan pertanyaan berikutnya ibu. Mana yang harus didahulukan memilih pemimpin yang adil dan kafir. Atau memilih yang muslim dan zolim. Yang pertama pilih yang muslim dan adil. Tapi kalau ibu tidak dapatkan itu. Sehingga hanya kita dihadapkan para dua alternatif. Saya balik bertanya. Yang mana ibu pilih pilot yang kafir tapi pandai. Dan pilot yang baru belajar tapi muslim. Pilih yang mana ibu? Nah oke lah. Dan selamat ibu. Baik saya kira terjawab sudah ya. Ya udah bisa jawab sendiri ya ibu ya. Berarti kita akan lanjutkan kembali ya pak ya.